Pemirsa Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut ada 10 anggota TNI yang menjadi tersangka dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin-angin. Proses hukum 10 anggota TNI pun terus berjalan. 10 anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin-angin. Hal ini disampaikan Jenderal Andika Perkasa saat berkunjung ke kantor PBNU di Jalan Keramat Raya, Senin, Jakarta Pusat, Senin pagi. Andika menegaskan proses hukum terhadap ke 10 anggota TNI aktif tersebut tetap berjalan, guna mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah terjadi sejak 2011 silam tersebut. Kita tersangka intinya proses hukum terus berjalan. Dan juga yang lebih penting adalah bagaimana kita juga memilihkan dari korban. Tapi korban ini juga bisa mengungkapkan semuanya sehingga kita bisa juga membawa mereka-mereka yang terlibat sejak 2011. Kalau tidak saya salah. Itu kan sejati-jati-jati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.